Jenazah Josephine Tam Sukmin, 58 tahun, wisatawan asal Malaysia, langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Haryo Tolumajang, usai dinyatakan meninggal setelah sempat dibawa ke puskesmas Pronojiwo, Lumajang. Korban tewas usai terpeleset dari tebing saat hendak menuruni bukit menuju lembah air terjun Tumpak Sewu, desa Sidomulyo, kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Kejadian tragis ini bermula saat korban yang datang bersama enam turis asing lain dari negara Singapura dan Malaysia berusaha menuruni tangga dan mengarungi medan perbukitan untuk menuju ke dasar lembah air terjun. Namun tiba-tiba korban terpeleset dan akhirnya terjatuh. Korban yang terluka parah sempat mendapat pertolongan dari pengelola dan warga setempat. Namun medan yang terjal proses penyelamatan korban akhirnya terhambat. Setelah berhasil dievakuasi korban sempat dibawa ke puskesmas setempat, namun akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Itu jatuh dalam perjalanan turun atau naik? Turun. Turun. Itu rombongan ada berapa orang ya? 6 orang. 6 orang dari negara? Dari negara Singapura sama Malaysia. Terus agentnya dari mana? Wah saya kurang tahu. Kurang tahu. Tapi ada teman-teman kait yang mendampingi tadi? Ada, ada. Jarak ke bawah berapa meter jatuhnya? Kurang lebih jarak. Jarak tempuhnya? Jatuh sampai ke dasar? Kurang nggak, cuma ini aja. Masnya jatuh dari lokasi ke sungainya? Enggak, nggak sampai sungainya. Masnya jaraknya? Jaraknya di tengah atau di tengah-tengah itu? Di tengah-tengah itu? Jatuh ke tebingnya atau di tengah? Ya, memang tebing semua itu kan. Kita dapat kabar itu ada orang terpleset di jembatan nomor 2. Di jembatan besi itu ya. Setelah saya dengan Pak Camat ke sana, saat itu sudah posisi naik. Sudah di evakuasi? Sudah di evakuasi naik, saya juga ikut naik. Bisa tarik ke atas. Memang dalam kondisi sudah dingin. Kita bawa ke puskesmas. Sudah dinyatakan tidak doa. Itu meninggalnya di lokasi apa? Dalam perjalanan atau di putus? Kalau informasi dari rekan-rekan Port Darmis, di bawah juga termasuk ada tamu lagi juga dinyatakan. Di bawah masih dalam kondisi, ada nafas. Akibat kejadian ini, lokasi wisata Tumpak Sewu ditutup untuk sementara waktu.